Depresi mempengaruhi sekitar 5 persen orang dewasa, menurut data kesehatan global. Apa itu depresi? Apa faktor yang berkontribusi terhadap gangguan psikologis ini? Bagaimana cara menghilangkan depresi tanpa perlu obat? Untuk mengetahui jawabannya, teruskan membaca. Apa itu depresi? Kita sering mengalami perasaan sedih atau kelelahan emosional dan psikologis. Namun, tidak ada perasaan negatif pada tahap kehidupan tertentu yang merupakan depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah perasaan kronis akan kesedihan, kehampaan, ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan, dan hilangnya minat pada aktivitas yang pernah Anda nikmati, terkadang tanpa alasan yang jelas. Menurut American Psychiatric Association, apa depresi adalah kondisi medis serius yang dapat berdampak negatif pada cara Anda merasakan, berpikir, dan menghadapi situasi. Depresi dapat menyebabkan masalah emosional dan fisik, dan dapat mengurangi kemampuan Anda untuk bekerja atau belajar. Depresi adalah kebalikan dari suasana hati yang buruk, Anda tidak bisa keluar darinya dengan mudah. Ini mungkin memerlukan pengobatan jangka panjang. Kebanyakan orang dengan depresi membaik dengan pengobatan, psikoterapi, atau keduanya. Bagaimana depresi memengaruhi hidup Anda? Jika tidak dikontrol, depresi dapat merusak hubungan seseorang, ketidakmampuan untuk bekerja dan menjaga kesehatan, bahkan terkadang bunuh diri. Berbeda dengan kesedihan normal, di mana perasaan dan ingatan positif dapat menyertai perasaan sakit emosional, dalam depresi, perasaan sedih itu konstan. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya, depresi dapat memengaruhi hidup Anda dengan cara berikut, mengganggu pekerjaan Anda sehari-hari. Kehilangan waktu Produktivitas rendah Menyebabkan beberapa kondisi kesehatan kronis. Kondisi kesehatan yang dapat memperburuk depresi meliputi penyakit kardiofaskular. Diabetes Asma Depresi adalah kondisi mediserius yang dapat memburuk tanpa perawatan yang tepat. Bagaimana cara menghilangkan depresi tanpa obat? Untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menghilangkan depresi tanpa obat, Anda harus mengetahui faktor-faktor depresi, yaitu sebagai berikut. Alasan pribadi Orang yang mudah stres, sering pesimis, dan memiliki harga diri rendah lebih mungkin mengalami depresi. Keturunan Tidak ada gen yang bertanggung jawab untuk depresi. Namun, Anda lebih mungkin mengalami depresi jika seseorang yang memiliki hubungan dengan Anda pernah mengalaminya. Hormon Sebagian besar wanita mungkin mengalami gejala depresi karena perubahan hormonal yang terjadi karena kehamilan, masalah pasca persalinan, masalah tiroid, atau menopaus. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu menghilangkan depresi tanpa obat. Satu, bagi hari Anda dan tetapkan tujuan yang jelas. Depresi dapat membuat Anda frustrasi dan tidak dapat menjalani hidup Anda secara normal. Hal itu dapat menghilangkan struktur dari hidup Anda. Jadi, penting untuk membagi hari Anda dan menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan jadwal harian yang lembut dapat membantu Anda kembali ke jalur semula. Dua, fokus pada hubungan yang positif. Ketika Anda mengalami depresi, jangan melemparkan diri Anda ke dalam kesepian. Jadilah sosial dan fokus pada hubungan positif dengan, buat rencana dengan teman, bergabunglah dengan klub, atau ikut serta dalam olahraga tim. Mengungkapkan dan berbicara dengan orang-orang yang mengalami pengalaman dan tantangan serupa dengan Anda. Buat jadwal harian yang mencakup menghabiskan waktu bersama orang lain. Tiga, tidur yang cukup. Tidur dan suasana hati adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jika Anda mendapatkan cukup dari yang pertama, yang kedua akan menjadi lebih baik. Tidur yang cukup dengan, pertahankan waktu tidur dan waktu bangun yang konsisten. Atur kamar tidur Anda untuk tidur nyenyak. Tetapkan rutinitas waktu tidur yang santai yang tidak melibatkan duduk di depan layar. Tidur pada waktu yang sama setiap malam, dan bangun pada waktu yang sama setiap pagi. Pastikan untuk terkena sinar matahari setiap hari. Empat, minum vitamin D. Ada dua jenis vitamin yang berguna untuk meredakan gejala depresi. Yang pertama adalah vitamin B12 dan B6 yang penting untuk kesehatan otak. Yang kedua adalah vitamin D. Asupan vitamin D penting untuk kesehatan otak, jantung, dan tulang. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan keefektifan vitamin D dalam membantu meredakan gejala depresi, meskipun telah terbukti efektif dalam penelitian klinis. Lima, berolahraga secara teratur. Olahraga teratur membantu meredakan depresi dan kecemasan dengan meningkatkan kadar endorfin dan merangsang neurotransmitter. Jadi, dapatkan 30 menit aktivitas fisik 3 hingga 5 hari seminggu. Karena kebiasaan ini dapat memberi Anda manfaat yang luar biasa bila dikombinasikan dengan antidepresan dan psikoterapi. Enam, memakan makanan yang seimbang. Makan makanan olahan dan makanan yang mengandung banyak gula menyebabkan kesehatan mental yang buruk. Di sisi lain, makan lebih banyak makanan alami dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis, termasuk mengurangi gejala depresi, dan yang paling penting dari makanan ini adalah buah-buahan, sayuran, dan minyak saitun. Sebagai tambahannya, kacang-kacangan, karena mereka adalah sumber omega-3 yang baik, orang yang makan kacang memiliki kemungkinan 26% lebih kecil untuk mengalami gejala depresi. Ikan, orang yang makan ikan secara teratur cenderung tidak menderita depresi, karena ikan kaya akan omega-3 yang membantu neurotransmitter di otak. Probiotik, ada hubungan antara kesehatan usus dan otak, jadi penting untuk menjaga kesehatan usus dengan mengonsumsi makanan kaya probiotik, termasuk yoghurt. 7. Jauhi pikiran negatif Jauhi pikiran negatif dengan mengenalinya terlebih dahulu mungkin saat-saat berpikir negatif di mana Anda memarahi atau mengkritik diri sendiri, dan Anda mungkin menemukan diri Anda melebih-lebihkan atau memikirkan segalanya atau tidak sama sekali dengan terus mengharapkan hasil negatif. 8. Latih diri Anda untuk berpikir positif Pikiran Anda memiliki dampak langsung pada suasana hati Anda, dan melatih diri Anda untuk berpikir positif dapat membantu Anda merasa lebih puas, dan nyaman. Jika Anda menderita kenegatifan yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk membuat diri Anda positif, pertimbangkan menemui dokter untuk membantu Anda dengan terapi untuk mengidentifikasi pola berpikir negatif dan kemudian menggantinya dengan yang lebih positif, terutama terapi perilaku kognitif, CBT. 9. Kontrol stres Stres meningkatkan kadar kortisol, yang ditemukan lebih tinggi pada orang dengan depresi. Untuk mengendalikan stres, lakukan manajemen waktu. Meditasi Bernapas dalam-dalam Relaksasi otot progresif 10. Jauhi alkohol Meminum minuman beralkohol dapat membuat Anda merasa lebih baik dalam jangka pendek, atau memiliki ilusi bahwa Anda merasa lebih baik. Namun, zat tersebut dapat memperburuk gejala depresi dan kecemasan dalam jangka panjang dan mempersulit pengobatan. Jika Anda seorang pecandu alkohol, bicarakan dengan dokter atau terapis Anda untuk mendapatkan bantuan untuk menghentikan ketergantungan alkohol Anda. 11. Coba aktivitas baru Untuk mencoba aktivitas baru, buatlah daftar hal-hal yang mungkin ingin Anda coba, lalu kerjakan satu per satu. Dengan depresi Anda mungkin merasa kesulitan, tetapi cobalah untuk menemukan sesuatu yang menarik minat Anda atau membantu Anda merasa lebih termotivasi. Kunjungi dokter Dalam beberapa kasus, solusi untuk menghilangkan depresi secara permanen mungkin dengan pergi ke dokter. Seorang profesional kesehatan mental dapat menilai kondisi Anda dan memberikan perawatan yang tepat, yang tergantung pada gejala Anda dan seberapa parahnya. Dokter Anda kemungkinan akan menanyakan sejumlah pertanyaan, seperti Kapan Anda melihat gejala depresi muncul pada Anda? Apakah kamu biasanya murung? Apakah Anda memiliki kerabat yang menderita depresi? Berapa jam Anda tidur di malam hari? Pernahkah Anda memiliki pikiran untuk bunuh diri? Apakah gejala Anda memengaruhi aktivitas atau hubungan sehari-hari Anda? Terakhir, setelah membaca artikel tersebut, bagikan dengan teman Anda yang menderita gejala depresi dan bantu dia keluar dari keadaan ini. Bagikan pendapat Anda.